P.T. Radio Istana Siar FM Bujunegoro mempersembahkan cerita jimat, ilustrasi musik dan pembawa cerita Kibanu Asmoro. P.T. Radio Istana Siar FM P.T. Radio Istana Siar FM Bujunegoro P.T. Radio Istana Siar FM Bujunegoro P.T. Radio Istana Siar FM Bujunegoro Tim jimat mencoba mendatangi salah satu sesepuh warga disana yakni Bapak Projo Sugito. Lelaki ini mantan kepala desa dua periode dan tim jimat disambut dengan hangat olehnya. Menurut Pak Projo, Iyang Poleng adalah sosok sakti pada masa kerajaan Mataram. Dia juga sosok yang disegani oleh pihak kerajaan Mataram. Setiap kerajaan Mataram mengalami pergolakan, maka Iyang Poleng itu pasti dilibatkan. Panggilan ketika mudanya adalah Joko Poleng. Salah satu kesaktianya adalah mampu mengubah dirinya dalam bentuk apapun, tak terkecuali menjadi seekor bulus. Ada mitos menyebutkan bahwa ia merupakan salah satu sosok yang disayangi oleh Miroro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dengan demikian tidak aneh bila ia memiliki kesaktian yang tiada tarah. Bahkan bisa juga yang Poleng masuk dalam kategori manusia setengah sinuman. Awalnya sebelum ia masuk dalam jajaran orang sakit, di bumi Mataram, Joko Poleng adalah seorang pengembara. Dalam pengembaranya ia hanya seorang diri. Dikisahkan, suatu ketika dalam perjalanan ia diundang sekelompok perampok di tengah hutan belantara. Di tengah-tengah rawa yang saat itu masih sunyi senyap, yaitu rawa jombor. Para perampok itu ndak merampas barang-barang yang dibawa Joko Poleng. Namun, mereka dapat dikalahkan oleh sang pengembara tadi. Sejak saat itulah Joko Poleng menetap di daerah rawa jombor. Tepatnya di dukuh jimbung. Ketika ndak menetap di jimbung, merasa ada yang kurang yaitu tempat mandi, Leng. Maka ia membuat sendang. Kemudian sendang itu digunakan untuk mandi Joko Poleng. Dan sendang itulah yang oleh warga sekitar disebut dengan sendang jimbung, Leng. Itulah cerita dan omongan dari Pak Projo saat bersama tim jimbang. Sejak saat itu ia menetap di daerah yang kala itu masih sunyi, belum banyak penghuninya. Yang menarik, Joko Poleng tiap malam Jumat Keliwan melakukan tirakat dengan cara berendam dan kukum di sendang. Terima kasih telah menonton! Setiap kali tirakat, ia lebih suka merubah bentuk menjadi seekor bulus. Dengan maksud agar tidak terganggu oleh orang yang melihat. Sampai suatu ketika, ada salah seorang yang melihat dirinya sedang tirakat berendam. Tetapi menurut pandangan orang ketika itu ia melihat seluruh tubuh Joko Poleng berwarna belang-belang dengan bentuk menyerupai kulit bulus. Sejak saat itu keberadaan Joko Poleng tidak diketahui oleh warga atau detailnya Joko Poleng masa itu seperti hilang di telang bumi tanpa seorang pun yang tahu keberadaannya. Entah meninggal atau belum, warga pada banyak yang belum tahu dan tidak tahu sama sekali. Nah, teman-teman tim tim Jumat, semenjak saat itulah baik sendang maupun sosok Joko Poleng melegenda dan begitu keramat. Demikian keterangan dari Pak Projek. Seiring dengan berkembangnya mitos keangkeran, kekeramatan serta keampuan yang diakini para pemburu pesukian sehubungan dengan sendang jimbung. Mereka pun berbondong-bondong melakukan tirakat atau ritual di sendang itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pencari pesukian. Di antaranya adalah mereka harus menyiapkan sesatian yang diinginkan. Misalnya, segelas air putih yang berisi kembang setaman, sebatang rokok klobot, kemenyan, tanah rumah mencari pesukian yang harus dipungkus dengan kain kafan. Syarat-syarat itu diletakkan di bawah pohon di dekat sendang. Setelah itu mereka berendam atau kungkung di sendang, mulainya harus malam Jumat Kliwon. Syarat lainnya adalah bagi mereka yang telah dikabulkan harus melakukan tasakuran setiap bulan suruh di sendang jimbung. Bila ini dilanggar, fatal akibatnya. Bagi para pencari pesukian itu, ada pantangan yang harus dihindari oleh para pemuja yang poleng. Pantangannya adalah tidak boleh membunuh hewan hulus secara sengaja atau tidak. Karena bila membunuh hewan hulus, maka hidup sang pemuja itu tidak begitu lama akan mati sebelum jadwal maut yang dijadwalkan datang. Setiap malam Jumat Kliwon si pelaku juga tidak boleh absen datang ke sendang. Meski dia sudah sukses sekalipun tidak boleh lupa. Bila sampai lupanya, maka akan ada seekor bulus yang datang ke rumahnya sang pemuja itu. Kedatangan pertama bulus itu sekedar mengingatkan. Namun bila sampai dua malam Jumat Kliwon, dirinya tidak soan atau tidak menghadap. Maka dalam bulan itu sang pemuja akan dipanggil untuk menghadap oleh siluman penunggu sendang itu. Otomatis wujud si pemuja pun akan berubah menjadi seekor bulus seperti para pemuja yang poleng lainnya yang melanggar pantangan. Masih menurut Pak Projo, tidak hanya risiko-risiko itu yang harus diterima pemuja Joko Poleng. Masih ada risiko lainnya yaitu mereka yang memuja atau mencari pesukian di Jimbung dapat dipastikan selkujur tubuhnya mengalami cacat sedikit demi sedikit. Kulit tubuhnya akan terlihat belang-belang. Cacat kulit ini bisa dilihat dengan kasat mata. Pada dasarnya pesukian bulus Jimbung tidak meminta tumbal nyawa baik anggota keluarga pemuja maupun orang lain. Kecuali pemuja pesukian itu sendiri yang harus menanggung resikonya. Yang pasti, kelak bila pemuja pesukian bulus Jimbung mati, arwah lanrohe kuih orang langsung digawa malaikat menghadap Tuhan. Melainkan akan disabotasi oleh komunitas siluman yang wujuti binatang sing seneng menyembukkan bagian kepala kuih. Bulus lih. Dengan demikian secara resmi, ia sah menjadi anggota siluman susat sing diketuai oleh yang poleng lih. Pak Projo memberi contoh salah satu realita yang terjadi pada pemuja bulus Jimbung. Pemuja pesukian ini merupakan teman dekat dari Pak Projo, tetapi satu kampung dengan lelaki yang suka mengenakan peci hitam ini. Temannya itu semula sudah diingatkan oleh Pak Projo sebelum melakukan ritual, namun karena rapuhnya keimanan sang teman, akhirnya dia membulatkan tekat untuk melakukan tirakat di Sendang Jimbung. Setelah beberapa malam Jumat Liwon melakukan ritual di Sendang Jimbung, kehidupan teman Pak Projo itu memang berkembang pesat. Dia berhasil mempunyai satu unit mesin penggiling padi. Beberapa tahun kemudian temannya tadi mempunyai tiga buah truk mengangkut padi, sehingga warga sekitar menyebutnya dengan jurukan jurakan beras. Namun bila dicermati, seiring kesuksesan duniawi yang diraihnya itu, ternyata dibarengi juga dengan tanda-tanda, ganjil di sekujur tubuhnya. Tubuhnya menjadi belang-belang. Demikianlah Jumatres dimanapun anda berada. Itulah tim Jumatres menyebab cerita tentang pesukian huyut Jimbung. Dan ingatlah, segala sesuatu ada resiko yang harus ditanggung oleh para pemburu pesukian. Hidup hanyalah laksana perjalanan yang kita tidak tahu kapan perjalanan tersebut terhenti. Sehingga kita perlu merenung sejenak tentang hakiki dari sebuah hirup pikuk alam fana ini. Hanya satu yang membuat orang beruntung, yaitu ketika orang itu selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Jumatres dimanapun anda berada. Ojo sampai kabeh podon jaluk pesukian. Elingono, ning dunyomung sedilo, kabeh ono piwalsi. Anda masih bersama, tim Jumat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.